bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yay meet with me again my friends ketemu lagi nih sama saya ya with other orchid here from Bogor West Java ok i'm gonna show you this beautiful spacious this is called dendrobium farmerii with variety of yellow form or also known as the aureoplafung jadi ini terkenal dengan nama aureoplafung but before that i'm gonna tell you about one thing sebelumnya saya mau info dulu ya mengenai Tosya Oshadano tadi pagi guys ternyata mnctv itu sedang berulang tahun jadinya tadi acaranya adalah Irfan Akin bukan Bobi Maulana wah seru banget tadi guys sayangnya tadi itu kepotong karena saya harus bersiin kadang kucing pagi tadi saya jadi apa ya Tosya tentang apa tadi pagi ya tentang ini kayaknya jadi orang itu banyak yang memakai ilmu penglaris gitu misalnya berdagang seperti saya misalnya nah biar angreknya laku atau banyak yang terpikat untuk membeli itu biasanya memakai penglaris yaitu menggunakan jin nah menurut Ustadano kalau orang itu memakai ilmu tersebut pakai jin dengan membelayar mahar ketentu orang-orang yang membeli dengan niat bukan atas biasa suka sama suka tapi melainkan dipaksa kehendaknya ataupun dimanipulasi dihipnotis oleh jin tersebut maka harta yang didapatkan bikin dapatkan insya Allah haram dan tentunya tidak akan bisa menjimbau surga sebelum dibersihkan dulu ya dengan cara disisa neraka jadi yang jangan sampai kita melakukan perbuatan yang musrik tersebut yang memaksakan ganda kita memakai penglaris dan sebagainya guys oke saya minta maaf dengan kalian jika kalian tidak memahami apa yang saya katakan dalam bahasa saya tetapi mari kita terus membahas tentang cinderubium pharmaeae dengan aureoplasm atau yellow form jadi ini adalah merupakan spesies ya ini datang dari asam kemudian beberapa negara di Asia seperti Thailand Malaysia dan juga negara lain tersebut ya perhaps Laos Vietnam jadi ini merupakan spesies yang merasal dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara dan yang disebut dengan varian yellow ataupun aurea ataupun aureoplasm tadi adalah karena memang warnanya itu kuning polos guys with a little bit of darker color inside the labulum di bagian labulum warnanya lebih tua ya bisa dilihat sendiri pada teman-teman and this is very beautiful has a very nice sense of sweet honey ada aroma madu yang enak banget pagi ini guys seger banget ya and I don't think that I have a healthy plant here kayaknya tanamannya nggak bagus ini guys because I cannot see healthy roots jadi nggak ada akar-akar bagus tapi ternyata dia nekat berbunga ya I hope that this is not a sayonara flower semoga ini bukan bunga sayonara ataupun bunga persewisahan ya that's why after making this video I'm gonna cut it off jadi setelah buat video ini akan saya potong langsung nih biar tenaganya bisa untuk adaptasi kembali bisa untuk mengeluarkan akar maupun tunas-tunas baru lagi ya I will cut it off in order to make the all the energy will be provided to make a new growth or new roots itu dia guys and I don't think this is a good way to perform new roots usually I will plant it by mounting it into a wood biasanya cara saya untuk mengeluarkan akar adalah ditempel di kayu ya tapi ini bisa juga ya because it has many holes inside also I mean on the plastic here has many many holes jadi karena dia memiliki banyak lubang tentu akan bisa membuat sirkulasi udaranya lebih bagus dibanding kalau ditanam dalam pot tertutup ya jadi ini ya boleh juga lah direkomendasikan cara seperti ini oke my friends that is it once again this is dendrobium for mary with variety of aureoplacom or yellow form thank you for watching bye bye